Firman dalam buku ini luar biasa. Itu sesuatu yang tidak bisa kita baca atau dengar dalam agama. Syukur kepada Tuhan. Kami merasa semua firman ini sungguh merupakan kebenaran, dan tampaknya itu adalah ucapan dari roh kudus. Syukur kepada Tuhan. Namun, kami tak jelas tentang sesuatu. Oh, ada apa ini? Dalam Alkitab dinubuatkan, Tuhan Yesus akan turun di atas awan ketika Dia kembali. Tetapi Eastern Lightning menjadi saksi bahwa Tuhan yang berinkarnasi sedang bekerja. Iya, kita tidak bisa memahami hal ini. Tolong bersekutu bersama kami. Iya. Baiklah. Saudari dong, kebanyakan orang religius berpikir ketika Tuhan kembali Dia turun di atas awan, yang tampaknya sejalan dengan nubuatan dalam Alkitab. Tapi Tuhan Yesus mengatakan banyak hal berbeda ketika kedatangannya kembali. Yang kita tahu, hanyalah salah satu dari semua itu. Tetapi itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan Yesus. Sama sepertimu, aku dulu percaya bahwa ketika Tuhan Yesus kembali, Dia akan turun di atas awan. Tetapi akhirnya, aku memahami setelah persekutuan dari saudara-saudari di gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak hanya nubuatan kedatangan Tuhan turun di atas awan, tetapi nubuatan Tuhan menjadi rupa manusia dan secara diam-diam turun ke bumi. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, Ketahuilah, jika pemilik rumah tahu kapan pencuri akan datang, ia pasti akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibobol. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab anak manusia akan datang pada waktu yang tidak engkau duga. Saat tengah malam, ada seruan terdengar, lihatlah, mempelai laki-laki datang keluar dan jumpai dia. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan datang kepadanya dan bersantap dengannya dia bersamaku. Amin. Mengatakan datang sebagai pencuri, berarti bahwa Tuhan akan diam-diam datang untuk mencuri harta, dan tidak semua orang akan tahu atau dapat melihatnya. Hanya para gadis bijaksana yang mendengarkan suara Tuhan dan membuka pintu akan dapat menyambut Tuhan dibangkitkan di hadapan tahta Tuhan dan akan menghadiri pesta anak domba. Tuhan Yesus juga memberikan nubuatan berikut tentang kedatangannya kembali. Seperti kilat yang menerangi satu bagian di bawah langit, bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit, demikian juga kedatangan anak manusia. Tetapi, pertama-tama dia harus mengalami penderitaan dan ditolak generasi ini. Ketika anak manusia disebut, ini merujuk kepada Tuhan yang berinkarnasi. Sama seperti Tuhan Yesus, ini adalah Tuhan dalam rupa manusia. Dari luar, Dia tampak seperti orang biasa. Sehingga barulah ketika Tuhan Yesus berbicara dan melakukan pekerjaan, maka sebagian orang menyadari Dia adalah Kristus. Iya. Jika dengan tubuh rohaniahnya yang dibangkitkan Tuhan turun di atas awan di hadapan semua orang, maka semua orang akan melihatnya dan tersungkur dengan ketakutan dan gemetar. Lalu siapa yang menurutmu akan berani menolak Tuhan? Itu benar. Iya. Jadi Tuhan Yesus berkata, tetapi pertama-tama Dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Bagaimana firman ini bisa digenapi? Iya. Hanya Tuhan yang berinkarnasi sebagai anak manusia yang tampak dan bekerja, yang akan menderita banyak kesulitan dan ditolak oleh generasi ini. Seperti saat Tuhan Yesus dulu bekerja, para imam kepala, ahli taurat, dan orang farisi tidak akan mengakui bahwa Dia Tuhan dalam rupa manusia. Mereka menolak dan mengecam Dia, dan mereka bahkan menyalibkan Dia. Ini sesuatu yang sangat jelas bagi kita. Iya. Wow. Nubuatan Tuhan ini sangat jelas. Saat Tuhan datang kembali, Dia turun sebagai anak manusia dan akan banyak menderita, dan ditolak oleh generasi ini. Bukankah ini merujuk pada Tuhan yang berinkarnasi? Tentu saja. Tentu saja. Kami telah membaca nubuatan dari Tuhan Yesus ini berkali-kali, tetapi kami belum mendapatkan pencerahan darinya. Iya. Itu benar. Iya. Semua nubuatan Tuhan adalah misteri, dan manusia sungguh tak dapat memahaminya. Jika bukan karena penampakan dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, kita tidak akan pernah bisa memahami nubuatan Tuhan Yesus. Iya. Dulu aku telah membaca bagian Alkitab yang cengguh ngwartakan dalam persekutuan beberapa kali. Jadi mengapa seolah aku belum pernah membacanya? Iya. Setelah persekutuan hari ini, aku merasa hatiku tiba-tiba terbangun dan dicerahkan. Iya. Apakah nubuatan tentang Tuhan Yesus ini belum digenali? Iya. Tuhan kembali menjadi manusia dan menampakkan diri kepada manusia. Memang. Iya. Saudari, kau sungguh benar. Tuhan Yesus telah datang kembali, dan Dia Tuhan yang Maha Kuasa dalam rupa manusia. Buku yang kau baca, Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia, adalah yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ini adalah pengakuan Eastern Lightning, dan itu adalah Alkitab dari zaman kerajaan. Itu luar biasa. Setelah kau membaca Firman dalam buku ini, kau akan dapat merasakan ini kebenaran dan suara Tuhan. Ini benar. Banyak domba yang baik dalam berbagai golongan, mendengar bahwa Firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran, dan itu suara Tuhan. Dan mereka berpaling ke Tuhan yang Maha Kuasa dan menghadiri pesta kerajaan surga. Hebat. Benar. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran dan penghakiman di akhir zaman untuk sepenuhnya mentahirkan dan menyelamatkan umat manusia. Kemudian, memimpin umat manusia ke tempat tujuan indah, yaitu memimpin ke dalam kerajaan Kristus. Syukur kebenaran. Semua yang menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman adalah para gadis bijaksana yang dibangkitkan sebelum malapetaka, memiliki harapan disempurnakan oleh Tuhan dan menjadi pemenang sebelum malapetaka dan menjadi warga kerajaan Tuhan. Iya. Setelah Tuhan membuat kelompok para pemenang, Dia akan mengirimkan malapetaka itu dan menghadiahi yang baik dan menghukum yang jahat. Setelah malapetaka, Dia akan turun di atas awan dan secara terbuka tampak di depan semua orang. Kemudian, nubuatan dari kitab Wahyu. Lihatlah, Dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikam Dia dan semua orang di bumi akan meratap tarnadia. Firman ini akan digenapi sepenuhnya. Wah, jadi beginilah firman ini akan digenapi. Jika yang hanya menunggu Tuhan untuk turun di atas awan, tidak menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, melainkan menolak dan mengecam Kristus di akhir zaman, mereka akan jatuh ke dalam mencana, menangis, dan menggertakan giginya. Seperti Tuhan yang Maha Kuasa berkata, Saat kau lihat Yesus turun dari langit di atas awan putih dengan matamu sendiri, ini akan menjadi penampakan publik dari matahari kebenaran. Mungkin itu akan menjadi masa kesenangan besar bagimu. Tapi kau harus tahu bahwa saat engkau menyaksikan Yesus turun dari surga, saat itulah engkau turun ke neraka untuk dihukum. Itulah tanda berakhirnya rencana pengelolaan Tuhan. Dan saatnya Tuhan memberi upah orang baik menghukum yang jahat. Penghakiman Tuhan akan berakhir sebelum manusia melihat tanda-tanda ketika hanya ada pengungkapan kebenaran. Mereka yang menerima kebenaran dan tidak mencari tanda-tanda sehingga mereka disucikan, akan kembali ke hadapan tahta Tuhan dan masuk ke pelukan Sang Pencipta. Hanya mereka yang bersikeras percaya bahwa Yesus, yang tidak datang kembali di atas awan putih adalah Kristus palsu, akan mendapat hukuman abadi karena mereka hanya percaya kepada Yesus yang menunjukkan tanda-tanda, tapi tak mengakui Yesus yang menyatakan penghakiman berat dan menunjukkan jalan hidup yang sesungguhnya. Jadi, hanya dengan cara itulah Yesus menangani mereka pada saat Ia secara terbuka datang kembali di atas awan putih. Aku mengerti. Ternyata nubuatan tentang kedatangan kembali Tuhan akan digenapi dengan cara seperti itu. Iya. Sebelumnya, kita hanya percaya saja pada apa yang dikatakan pendeta dan penatua dan memegang teguh nubuatan bahwa Tuhan turun di atas awan. Iya. Kita hanya memandang awan, menunggu Tuhan turun di atas awan. Kita pikir, dengan begitu bisa masuk kerajaan surga, kita mengabaikan nubuatan turunnya Tuhan secara rahasia. Memikirkan itu sekarang, kita sering membaca nubuatan di dalam Alkitab. Bagaimana kita bisa tidak memahaminya? Itu benar. Pendeta dan penatua tidak pernah menerangkan Alkitab secara jelas, tetapi hanya meminta kita berpegang teguh sepenuhnya. Ini sangat menyesatkan kita. Tidak ada yang mengatakan sebaliknya. Benar. Kalau kau tidak memberi buku ini untuk kami baca, bukankah kami akan kehilangan kesempatan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Siupan kepada Tuhan. Kami hampir menjadi para gadis bodoh yang akan ditinggalkan dan disingkirkan Tuhan. Sungguh menakutkan. Wah. Tuhan menunjukkan kasih karunanya kepada kita, dan Dia tidak mencambahkan kita. Iya. Bagaimana kita bisa begitu beruntung? Kita sangat beruntung. kenapa kau beri buku ini kepada kami? Syukur kepada Tuhan. Ini semua adalah bimbingan dan pengaturan Tuhan. Iya. Tentu saja. Kami sudah membaca buku ini, mendengar suara Tuhan, dan menyambut Dia. Iya. Kasihnya kepada kita sangat besar. Iya, benar. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Semua yang dapat mendengar suara Tuhan diberkati. Iya. Sampai jumpa.